selamat malam teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu UKM yang ada di Rantop Rapat yang lebih khususnya ini adalah teman SMA saya bernama Dapa oke jadi bang perkenalkan diri dulu Assalamualaikum Wr. Wb selamat malam semuanya perkenalkan nama saya Muhammad Dapa Fikra Ekal umur saya 21 tahun saya disini berjualan wafel yaitu di bidang bulu naik bulinet jadi bang yang penting adalah kenapa sih abang memilih usaha jenis koriner ini bang karena menurut saya wafel itu jarang ada di kota Rantop Rapat jadi saya memilih untuk membuka usaha wafel selain jarang di kota Rantop Rapat ini juga susah untuk meniru membuat wafel ini jadi orang gak gampang buat meniru usaha seperti saya ini bang kita kan ketahui bersamaan ini kan masa pandemi COVID-19 jadi jadi usaha-usaha kami kan ada yang menurun jadi jualan wafel ini ada gak dampaknya bang? ya kalau untuk dampak karena COVID-19 kemarin ya sepertinya ada karena biasanya kan kalau COVID-19 itu saya jualan disini aja gak ada sistem-sistem online ataupun via-via via-via antar order-order gitu jadi selama COVID-19 kemarin saya juga jualan disini dan sambil jualan disini juga jadi strategi untuk bertahan selama COVID-19 ini abang sambil jualan online gitu ya bang? saya juga buat promo beli 2 gratis 1 atau beli 3 gratis 1 yang penting usaha saya tetap jalan lah online itu bisa dari mana aja bang? salah satunya bisa dari Instagram via DM juga via WA ataupun bisa juga tergantung jadi bang ini bang bisa dijual berapa-apa sih bang? wafel nah? tergantung sih tergantungnya tergantung kalau lagi rame kadang bisa sampai 40-50 porsi per satu harinya kalau lagi isunya bisa sampai 15-25 porsi gitu jadi sekian terima kasih nama bang siapa bang? apa? Dharma ini bang lebih banyak sate ayam kambing atau ate ayam yang dijual bang? ayam bang jadi bang kira-kira bang berapa tusuk yang dijual dalam satu hari bang? kita ketahui bang ini kan masa pandemik COVID-19 jualan kaki limas menurun gitu bang jadi bang ada gak dampak COVID-19 dalam jualan satunya bang ini? ini gak masalah bang masalah COVID-19 berarti jualan abang satunya bang ini cukup stabil lah ya bang? ya, stabil loh stabil kayak yang dulu lah stabil, gak ada dampaknya sama COVID-19 gak ada masalah dengan COVID-19 jadi sekian ya bang oke bang